kita coba colokannya colokannya bawah sini kita ukur ampermeternya di coloknya oke kita coba ukur ya lor kita ukur 1,2,3 selamat menikmati oke lor selanjutnya kita mau review trafo toroid donat merknya OCL jadi OCL disini itu merk ya lor bukan bukan driver oke ini dia ada dua pilihan output disini yang pertama 50V CT warna kuning terus yang kedua 60V CT warna merah ini tep-tepan jadi dipilih salah satu aja 60V AC buat BTL OCL juga masih mampu kalau yang driver dari saya kalau 60V AC wanas tapi buatnya gede terus sebelahnya ada extra ada dua output extra masing-masing masing-masing 2ampar CT12 dan CT15 bisa buat speket protect dan buat apa ya imbal ya ini ini kemarin kalau gak salah 11-11 kg coba diukur ya ayo 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 di tengah oke OCL oke ini beratnya dia 10,7 kg dengan suhu di sini 32 derajat oke sekarang kita ukur tingginya oh ya ini dapat baju gratis ya trafo gratis nanti yang minat beli trafonya nanti taruh nomor WA di deskripsi silahkan di deskripsi dan di komen silahkan hubungi nomor tersebut ya ini tingginya kita lihat tingginya ini 8 cm jadi tinggi dari bawah ke sini 8 cm untuk tinggi antenanya dia 2 cm jadi total 10 cm yang artinya tidak muat kalau buat 2U kecuali ini dipotong 2U itu 9 cm untuk lebarnya ini 1 kilang kurang atau sekitar 18 cm ya ini sekitar 18 cm 2,5 mm diameter kawatnya gede cuma kalau di cm ini susah ya mungkin sekitar 2,5 mm mungkin antara 2-2,5 mm dan harusnya ini trafo yang saya dapat kawatnya segini dan untuk kalian yang kalian beli juga harusnya kawatnya segini juga untuk diameternya oke sekarang kita coba colokkan kita colokkan kira dicolokkan ke situ merah ini jangan sampai nyenggol ini strum merah strum 220 yang biru 230 oke kita coba colokkan kita ukur amperemeter nya ya lor oke dud apakah sudah belum oke oh ya ini yang kita ukur kita siapkan kita siapkan dulu yang kita ukur yang 50 volt CT berarti yang lainnya kita umpetkan dulu ya jangkat jangkat terus jangkat oke awas senit-senit kalau nampel ngetrum singga buku-buku oke kita skip kita instalasi ampere dan voltmeter nya dulu disana sibuk sekali oke ini sudah saya instalasi lor ya ini yang terpasang kabel kuning 50 volt terus ini ada ampere merumeternya merumeternya AC voltmeternya AC jadi colok oke oke di tegangannya dia menjadi 107 volt berarti CT sama plus nya 54,5 ya soal 54 tan jadi naik yang tadinya 50 jadinya 54 ya karena ini kan dibagi 2 108 dibagi 2 berarti 54 54 volt ini yang tak pasang di warna biru berarti 230 volt ini hitam sama biru 230 ini stand b nya dia ada di 5,8 buat 59 pokoknya sangat irit kalau trapo donat sekarang kita coba ukur daya dari trapo OCL 20 ampere ini kita tes load di 5 atau 6 ohm mungkin agak molar ya oke berarti nanti volt dikalikan ampere jadi watt nya ya oke untuk kabel test nya ini oke kita coba ini dikasih sekat dulu oke siap oke kita coba ukur ya lor oke mandeng itu buat oke 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 kita ukur 1 2 3 92,5 ampere 19,5 19,5 apa ya gambarnya kita cek lagi 19,5 lalu ini dikalikan buatnya ini buat terus buat in buat innya berapa oke kita tes lagi nih untuk buat inputnya 1,2,3 9,4 mampunnya enak buat in 1,940 ini berapa 1,803 1,803 oke 1,803 dibagi 19,40 ini berarti berarti efisien 0,92 berarti 92 persen efisien dari travel CL 20 A terus 107 107,7 dikurangi 92,5 volt drop 25,2 25 ya volt 25,2 volt oke jadi ini adalah data yang saya tes sendiri pakai alat seperti ini ya ada toleransi mungkin tapi ya harusnya agak-agak akurat lah ya jadi ini datanya efisiensinya jauh ya artinya itu 92 itu tinggi banget ya jauh dibandingkan travel kotak travel kotak paling kalau yang jelek itu bisa 70-an kalau yang bagus 80-an nah ini 92 itu sangat jauh yang artinya nih what out nya itu bisa 1800 tapi nariknya cuma 1900 jadi sangat efisien volt drop nya 25 volt terus ampere nya dia 19,5 ampere ya kurang dikit kurang 0,5 tapi kan enggak masalah ini mungkin ada molor-molor dikit dan PLN nya juga enggak drop-drop banget ya ini PLN nya jauh sini nah stand-by nya 240 volt jadi sangat jauh sini ini trafone adem adem banget ini masih kecolok ini watt nya 5 5,8 watt seperti itu pf nya pf nya pf 0,5 ya iya karena mungkin tanpa beban oke di seperti ini untuk review trafo trafo ocl nya untuk video berikutnya nanti akan di compare dengan trafo donat yang lain yang speknya sama tapi ukurannya agak beda yang biasa saya pakai lah oke untuk yang minat sekali lagi nanti taruh nomor admin dari sales ocl nya bisa di order disana sekalian oke jangan lupa di like di subscribe terima keji terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih